Kita harus sampaikan ini, kita itu sebenarnya kemarin itu idenya Mas Gentai setelah kita dari coba Terakhir kita kemarin di Cepuri ya, Cepuri terus Kebetulan kita membahas sosok kudu besar laut, Ratu Kidul lah saya ngomongnya Udah lah, full lugar, santai aja Ratu Kidul Ini saya senyumnya yakin Ratu Kidul, dan kebetulan sosoknya ada manusianya pandemang Senopati lah Udah, pandemang Senopati, udah buka tirananya Dan kebetulan kemarin itu ada mungkin celetukan saya yang langsung ditangkep sama Mas Gentai Wah ini bagus nih buat kalian Saya mumet abis itu Jadi waktu itu saya kalau teman-teman pelatihan video sebelumnya Kalau belum tonton, silahkan tonton Ada kata ke saya Jadi sebenarnya pada Mas Senopati juga diajak nih Kayak wisata religi ke suatu tempat Disaut sama Mas Gentai Wah, tempatnya mana aja ini Mumet saya akhirnya Ya udah, nanti intinya nanti kita mau jalan ini adalah Napatilas Di tempat mana saja sih pandemang Senopati itu diajak wisata religi oleh Ratu Kidul Saya nggak ngomong guru besar dengan santai laut lagi Ratu Kidul Ratu Kidul Oke halo sobat awam Nusantara dimanapun kalian berada Kembali lagi kita temunya di channel Bumi Nusantara di perjalanan setelah dari Bali Kemarin sempat kita mereka-reka ulang adegan yang ada di Jawa dan sekitar Sekarang kita terlibat lagi dalam rangkaian perjalanan dari Jawa ke Timur Tentang apanya itu masih rahasia Ini kan kita bedah dulu lah ya Mas ya Ini juga kebetulan Mas Gentai lagi mendadak main ke rumah saya Saya di teman-teman lihat masih berantakan Ini saya juga lagi ngetingwi, ngelinting Dewi Rokok Terus tiba-tiba diajak mbolang, mau diajak mbolang sama Mas Gentai Mau kemana ya bisa dibilang masih rahasia tapi ya dikasih kisi-kisi Thomas mau kemana Kita kasih kisi-kisi sedikit lah teman-teman Jadi intinya kayak gini teman-teman Mungkin rasa penasaran saya mungkin dirasakan lah teman-teman sekalian juga Bahwasannya dari awal kita perjalanan Bumi Nusantara Kita masih serba abu-abu Misalnya tokohnya itu siapa Apakah itu memang benar dulunya adalah manusia Atau memang mulai 100% adalah hal yang berbawa metafisika Atau memang ada salah satu tokoh atau makhluk yang kesannya spesial Hal sifatnya spesial di masa-masa yang kita nggak pernah tahu Jadi mungkin pertanyaan saya untuk membuka awal perjalanan ini adalah Mungkin pertanyaan saya ke Mas Gado adalah Kehidupannya kan panjang ya Mas ya Kita hidup di tahun 2000 tapi kan sebelum itu kan udah ada kehidupan lain Dan aku yakin di panjangnya kehidupan itu pasti adalah Keajaiban Tuhan atau mungkin keistimewaan semesta untuk menurunkan sesuatu yang itu di luar atau di lain manusia itu Kemungkinan persentasenya itu ada atau tidak? Ada Enak jawab saya Ada Lu jawabnya tanya spesifik Mas Genta Maksudnya biar saya juga tidak salah jawab Karena saya juga harus berpikir bagaimana bisa mengutarakan ke teman-teman Agar bisa diterima lebih mudah Bisa dicerna lebih mudah Intinya sih sebenarnya Kalau Boleh dikatakan seperti informasi dari teman saya dan teman kita Kalau saya bicara teman saya dan teman kita itu teman-teman itu benar-benar Bukan saya sama Mas Genta tapi adalah sebenarnya yang memang beliaunya tidak terlalu suka infrim Dan konon katanya dari simbah-simbah dulu juga memang bercerita bahwa ada suatu masa dimana itu memang Ada makhluk di luar Di luar manusia yang di dunia ini Ya kita tahu ada namanya jin, setan, segala macam Tapi juga ada makhluk-makhluk di luar konteks ini itu Di luar konteks malaikat tentunya juga Makhluk apakah itu ya Kalau boleh dikatakan, dikatakan adalah makhluk adewatan atau apapun terserah Masing-masing orang untuk Mengkategorikan Tapi yang pasti di masa itu ada saat dimana Sebetulnya Antara Sosok-sosok itu dengan manusia itu hampir tidak ada Tabir gitu loh Maksudnya Ya seperti saya bisa melihat Mas Genta Fungsi dari makhluk itu punya fungsi masing-masing Manusia punya fungsi Kotrat di dunia seperti apa Mereka juga punya fungsi yang membuat tabir itu memang belum ada Sampai suatu masa dimana Entah itu kapan ada tabir itu membuat mereka menjadi sosok yang mungkin kita akan menjadikannya itu jadi sosok gaib dan sebagainya Itu Itu penjelasan yang paling aman dan paling tengah-tengah Tapi kalau kita berbicara tentang masa itu ya maksudnya Sebenarnya Melihat itu melihat itu melihat dari Lawan-lawan juga bisa melihat perang antar kerajaan mana juga bisa melihat ada prajurit atau koloni atau apapun itu yang di luar konteks bukan manusia juga ada Berarti ada itu masa itu ada Di masa itu ada Dan cerita itu memang absah ya maksudnya Ada Ada cerita itu ada Ada cerita itu ada Cuma kalau bicara taunya saya gak berani bilang Karena bukan rana saya untuk membuat spesifik di tahun apa Tapi yang pasti tua lah ya Ya tua Gampang aja gini lah Teman-teman bisa membaca ya silahkan mungkin dari literasi agama bisa mencari Terserah agama apa pun pasti ada Itu juga bahwa ada masa dimana yang kayak Apa ya yang paling sih paling gampangnya itu kayak terjadi sebuah perang itu ada belantan-tara yang belantan-tara kok ada wujud raksasa Kita gak usah ngomong ya makhluk kedewataannya lah terlalu wah yang raksasa aja Kok no raksasa lus dia itu spesies apa gitu loh maksudnya Itu itu aja yang itu berarti kan ada masa dimana itu terjadi terus sekarang kok gak ada Pertanyaannya kapan itu gak ada Itu mas Genta yang jawab jangan saya Dan kalau berbicara tentang ini mas Maksudnya kayak Makhluk kedewatan Sebenarnya kalau bisa dan mungkin boleh digambarkan Sebenarnya gimana sih Bila gerih gimana atau mungkin definisinya itu Seperti biar mungkin kayak teman-teman juga gak akan salah tanggap juga gitu Ya konteksnya sebenarnya kalau paling mudanya itu mengatakan bahwa Makhluk kedewatan itu yang pasti ya ranahnya bukan di manusia Kayak kita itulah Cuma saya juga ingin tegaskan jangan juga kita terus Multi apa ya multi tafsir bahwa makhluk kedewatan itu Suatu atau sosok yang harus lebih baik dari kita itu bukan Jadi nanti kedewatan itu kan banyak ya nanti jatuhnya nanti bidadari itu juga kedewatan apakah bidadari juga lebih wow dalam artian segalanya dengan manusia juga belum jatuh tidak Jadi banyak Mungkin dibilang kedewatan karena bukan ranahnya ini bukan ranahnya bukan manusia ini ranahnya bukan yang kayak jen setan udah gitu aja lah Dan bukan malekat gitu ya Fungsi mereka hanya mungkin ada yang sebagai perpanjangan perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu mendidik manusia Atau bahkan mungkin perpanjangan tangan kubu perpanjangan tangan setan untuk mengudah manusia itu jadi ranahnya itu setuanya Nanti masalah nanti ada baik bodoh ya itu nanti gitu Terus ini mas kayak ya mungkin memang kayak menurutku ya ini menurutku pribadi kalau untuk membayangkan aku pribadi itu membayangkan makhluk kedewatan itu adalah sangat-sangat Di kepala aku sih sangat-sangat hayal gitu tapi apakah mungkin keberadaan mereka itu masih ada sampai detik ini walaupun itu tertutup oleh tabir semesta tertutup oleh rahasia semesta itu Mungkin nggak masih ada Ya dengan adanya kepercayaan yang masih ada di Nusantara dengan adanya proses orang laku-laku segala macem dan proses berjalannya kerajaan-kerajaan kita sampai Nusantara seperti ini ya Banyak cerita itu ada berarti intinya kan masih ada proses-proses orang yang mungkin-mungkin tataranya jauh lebih baik dari kita yang proses laku spiritual dan segala macem Mereka mengatakan itu ada mas kental Jadi masalahnya itu kan cuma antara bahwa sosok-sosok ini sudah tidak bisa diterima oleh panca indera kita yang secara manusia normal Udah itu aja Masalahnya membuat itu sesuatu hal yang harinya itu hayal Apakah salah mengatakan itu suatu hal yang hayal? Tidak salah juga Itu ranah-ranah Karena juga nanti kalau kita terlalu menggeluti Wah makhluk ini esensi kita jadi manusia juga belok gitu loh Ngapain ngurusin itu? Yaudah jalan sendiri sendiri Lepas itu nanti perlu atau tidak itu balik lagi Kalau memang kita memerlukan itu ya ada proses laku spiritual buat orang-orang yang sudah memulai ranahnya di titik memerlukan itu Kalau enggak ya bisa Ojo lah Ngapain gitu loh Masih banyak fungsi kita sebagai makhluk sosial di dunia ini yang memang harus dijalanin Ya berteman Saling apa lah Sesama manusia Itu aja lah Nggak usah yang terlalu terus Kita bayangin gini lah Lek KB Semuanya terus laku spiritual KB ketemu KPN dan segala macem Terlalu berat mungkin mas Untuk mendalam itu terlalu dalam itu mungkin Gila Jangan Karena nanti itu ibarat kita bicara gini loh teman-teman Kita bicara bahwa Yang gini aja lah Yang akan kita bahas itu biarkanlah menjadi ranah itu sebuah mitos Kalaupun itu dianggap fiktif Biarkan Karena itu kalau masuk ke non-fiktif nanti akan terlalu merusak Apa ya Jiwa-jiwa atau pikiran kita yang saat Sebenarnya tatarannya itu belum mampu untuk nerima Jadi kita bicara sebuah mitos Mitos itu memang tidak memerlukan Apa pebuktian yang aktual Atau bahkan data yang empiris Karena mitos itu beredarnya adalah tuturlisan Banyaknya tuturlisan yang masih berjalan dan berlaku Di sendi-sendi kehidupan masyarakat Cuma Dengan adanya mitos itu Walaupun tidak ada pembuktian yang faktual Biasanya ada literasi-literasi dukungan lain yang sifatnya minim Itu digunakan para pelaku spiritual untuk menggali Nah itu tugasnya para pelaku spiritual bukan saya sama Mas Genta Mereka untuk laku mencari Apa sih esensi dari mitos itu Pasti ada rahasia besar disitu dicari Jadi nanti akan muncul Proses pembuktiannya Dari mitos itu Ada peristiwa Ada toko Segala macam itu Ranahnya sudah Ranah dimana tataran proses spiritual masing-masing Misalkan salahnya gini Saya duduk di tempat sini Saya orang yang ranahnya benar-benar Masih ranahnya Hal yang Pure yang menyeramkan Saya akan melihatnya Wah Mas Genta disini gendru Mas Genta disini Buat Mas Genta mungkin beda Dia tataran proses spiritualnya melihat tempat itu sudah beda Yang dilihat akan beda Karena makhluk itu juga akan menyingkir dengan sendirinya Dengan energi dan pemahaman proses spiritual mas Genta kan melihatnya Oh Mas Gado Haki-haki tempat ini adalah dulu gini Pasti beda Makanya pembenaran pun yang Akhirnya subjektif Tidak bisa dipakai pembenaran secara massal Karena kalau orang mau melihat proses pembenaran itu Ya kamu jalanin lakunya Seberat apapun jalanin Untuk buktiin Tapi sebenarnya seberat apa sih Mas Untuk melihat Melihat Maksudnya Kita bercerita dengan makhluk kedewatan yang ini ya Seberat apa sih Ada berapa lapis Untuk bisa melihat sejatinya dia Kalau lapisnya Bukan bicara lapis Itu kan tatarannya Mungkin tataran Ini ya Tantaran tingkat spiritual orang Saya sendiri juga gak tau Maksudnya saya sendiri Tingkatan seperti itu kan Ya Kita teman-teman bisa melihat orang lakunya Ya kita lihat kayak modelnya kayak Pak Amsa lah Sudah bertahun-tahun laku Di Gunung Wilis Puluhan tahun 15 atau 20 tahun Itu yang masih merasa belum Tingkat spiritualnya belum Belum cukup lah Untuk itu aja itu Berarti ya kalau ngelihat beratnya Yuk Berat 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 Itu maksudnya Terus Apakah juga akan seberat Ini belum tentu juga Tiap orang akan beda Mungkin pemahaman beliau Sama pemahamannya Mas Genta Yang mungkin super akan juga Lebih singkat Lebih Ini juga beda Terus sih Wah Butler Sebenarnya Apa ya Obrolan Obrolannya Tapi gak apa-apa Maksudnya kita Kita ternam bareng-bareng Ini penting Saya tahu Mas Genta Tanya ini Karena kita nanti Mau membahas sesuatu Yang kadang-kadang itu Mungkin buat teman-teman Juga akan berat Atau bahkan Apa ya Cenderung Wih Ejan itu Karena saya sendiri Sama Mas Genta Ngalami Wah Gak masuk akal banget ini Kita nemuin-nemuin Sesuatu yang Waduh BN mah dibubarin Wah kalau ini bener Mas Genta Sampai Karena memang ya Terlalu ini Oranahnya memang Enggak Ya akal dan pikiran Itu membantu kita Untuk mencari Untuk mencari Berhasil literasi Tapi kalau sudah Meroses penemu itu Ya kita memang Sedikitnya laku Dan kalau sudah Dijawab Dapat temuan Dikit-dikit Ya itu Saya yang notabene Saya pencinta sejarah Perintel literasi Itu kayak di Kocer kacir gitu Akhirnya saya harus Metain 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 itu Kayak milah Tipis-tipis Sebuah nama Saya pilih Apakah bener namanya ini Apa bener Masanya ini Ternyata Enggak Seperti Jadi sebuah mitos itu Kadang-kadang hanya Sebuah clue Bahwa ini Suatu masa Pernah terjadi Tapi Masanya juga Bukan masa yang itu Namanya juga Bukan nama itu Kalaupun namanya sama Itu bukan nama yang ada Di masa yang dimaksud Di mitos itu Jadi mitos itu Kayak dikaburkan Sengaja dikaburkan Suatu peristiwa Pernah terjadi Tokohnya ada Namanya bisa sama Bisa tidak Tahunnya yang pasti beda Tapi peristiwanya Pernah ada Jadi sengaja itu Makanya nanti Akhirnya sebuah mitos Itu akan muncul Di banyak tempat Tapi kok mirip-mirip Kan ya aneh Maksudnya Mitos ini ada Masuk mitos Di seberang lautan Sana juga ada Kan aneh Ambil satu contoh lah Misalnya kayak mitos siapa Mungkin orang-orang Orang-orang Timon mas Atau mungkin Baru Kelinting Baru Kelinting aja Baru Kelinting kan juga banyak Di beberapa tempat-tempatnya Baru Kelinting Baru Kelinting Baru Kelinting Ada yang legenda Sropening Baru Kelinting Merapi Baru Kelinting Versi orang-orang Yang mungkin Lebih tahu Akan melihat Baru Kelinting Itu pusaka Kiageng Mangir Itu pusaka Kiageng Mangir Itu namanya Kiageng Baru Kelinting Yang mungkin kayak Maksud dari cerita rakyat Itu lah Mungkin Baru Kelinting Itu adalah Gua hubungan dari semua Yang sengaja dipecah Menjadi beberapa Cerita daerah Dan sengaja dikaburkan Dan sengaja dikaburkan Karena proses untuk Mencari kebenaran itu Tidak sesimpel Kamu untuk membaca Dan hanya mendengar Kamu harus mencari Sendiri kebenarannya Sampai sedalam apa Sampai Sebagaimana Pemahamanmu Nanti di titik segiliran Kamu sudah tahu Dan memahami Akan sangat berat Bagaimana kamu Mengutarakan Karena beratnya Di situ pasti Untuk menyajikan Atau bercerita Misalnya cerita Eh Gen Ternyata ini Itu bangat-bangat Kira-kira Genta memahami Tidak ya Itu yang berat Jangan sampai Salah tafsir Yang jauh ini Terjadi Itu salah-salah tafsir Tapi gak apa-apa Maksudnya kan Kita berada Bareng-bareng Kita Kita maknai Bareng-bareng Sebisa mungkin Kalau besok perjalanan kita Banyak disangkal Malah makin gak apa-apa Malah teman-teman Jadi punya perspektif Sendiri juga Itu balik lagi Karena Yang kita akan lakukan Itu adalah Kita mempelajari Sebuah mitos Mitos yang banyak Tempatnya Dan Ada beberapa orang Pelaku Seperti itulah Mengatakan Dan membenarkan Bahwa ini Bukan sekedar mitos Tapi ceritanya Juga bukan Seperti mitos itu Seutuhnya Ada yang dirubah Dirubah Apanya Segala macam Yang membuat kita Penasaran Ayo kita cari Masalah nanti Batasannya Boleh disampaikan Sampai mana Ya itu kan tahu Kita ini proses Proses nyari Beberapa Temuan apa yang Sekarang pun kita dapat Masih bingung Cara mengutarakan ini Bukan masalah Etis lagi Maksudnya Layak gak sih Disampaikan Kalau disampaikan Bagaimana sih Pemahaman teman-teman Gitu loh Karena Gak karu-karuan lah Jujur takut sih teman-teman Ganti konca Ganti konca Tapi yaudah Ini yang terjadi Yaudah lah Kita belajar Request mas Genta bukan saya Request Ada Satu ader Ya gita Tapi ya Semoga nanti ke depannya Juga bisa kalian Maknai Dan kalian Punya perspektus Jadi It's okay Itu lah Monggo Sangat-sangat Monggo Dan mungkin Kalau ini Kembali lagi Ke bahasa Makhluk Kedewatan Kopi ini Adem Kopi ini Adem Ini yang kembali lagi Memang Kalau kita berjalanan Makhluk Kedewatan Maksudnya Aku kan bukan Bukanlah orang yang Menjalani Laku spiritual Maksudnya Secara dalam Secara-secara eneng Mungkin gak Saya gak menjalani Tapi Apakah Bagi orang-orang Yang menjalani Laku spiritual Makhluk Kedewatan Itu merupakan Salah satu Yang Menjadi tujuan Mereka juga Atau tidak Jadi gini Sepemahaman saya Ini penting Teman-teman Buat orang-orang Yang memang Laku spiritual Bukan saya Teman-teman Ada Beberapa Rekam saya Atau apa Yang saya bilang Mungkin yang saya tuakan Yang memang menjalani itu Makhluk Kedewatan Adalah Bagi mereka Tetap aja Mereka adalah Bentuk Perpanjangan Tangan Tuhan Untuk membuat Mereka menjadi Lebih baik Dengan tujuan Yang mungkin Agak kurang umum Jadi Prosesnya itu Berat Memang Mungkin kalau normal Kita jalanin Sariah Amal Jadi kalau saya Melihat Agama Diciptakan itu Itu ranah Yang paling aman Untuk kita Menjadi manusia Yang lebih baik Di mata Tuhan Tapi Untuk menjadi Manusia Yang menjadi Super baik Itu ada caranya Itu namanya Laku spiritual Dan itu Itu kayak Dua mata pisau Jadi kalau Sukses Oke Nanti ada yang ranahnya Muksa Dan segala Laku gak sukses Ranahnya di Petoro Karang Jadi punden Penunggu-penunggu Tempat angkar Bisa jadi seperti itu Jadi memang itu Cuma ya Itu bentuk Balik lagi Bentuk pilihan Masing-masing personal Tapi dengan Menyentuh agama Pertanya kita Udah bisa menjadi Manusia Yang sangat-sangat Kalau saya saran Ini tuh Jadi Sepemahaman saya Sepengalaman saya Melihat peristiwa-peristiwa Bahwa Agama adalah Cara aman Koridor yang aman Untuk Membentuk kita Menjadi manusia Lebih baik Sesuai Apa yang diinginkan oleh Tuhan Sudah itu peran lah Paling aman Walaupun Tidak kita membuat Jadi orang yang Super wow Baiknya Tapi Terus aman lah Terus aman banget Jadi ya Paling aman itu Ngikuti Saya pun juga Ngikutin itu aja Walaupun masih Belentang-belentong Jadi balik lagi Kalau buat Orang laku spiritual Bahwa Mereka butuh 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 Apa ya Keadilan mereka Keadilan Makhluk kedewatan Yang setidaknya itu Sedikit tau lah Tabir-tabir Rahasia Segala macam Langkah-langkah apa Yang memang itu Prosesnya akan berat Bagi pelaku itu Tapi Ya itu tujuan mereka Pengen itu Yowis Masingnya balik-balik Kehadiran mereka itu Mereka ini hadir Misalnya ini hadir Des Mereka itu menawarkan sesuatu Mengajarkan sesuatu Atau apa Kayak gitu Jadi prosesnya itu Balik lagi ke Pelakunya Itu jangan mereka terus hadir Tidak Basically 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 Balik lagi ke pelakunya Pelakunya itu Misalnya ini Ya makanya itu Nanti ada prosesnya Namanya butuh mursid Butuh guru Pasti doang gurunya Ada ngomong Hei Kalau kamu Misalnya Kalau kamu Pengen Paling gampang Kalau kamu Pengen Kamu harus gini-gini Kamu Prosesnya gini-gini Harus biar kamu Ketemu Makhluk kedewatan Sosok guru besar Nusantara Misalnya Kita Ya mereka Jalanin dulu Proses untuk bertemu Setelah bertemu Biarkan itu Jadi dialog Dialog Kalau memang Prosesnya mulus Segala macam Oh ini ada Tata caranya Udah dijalani Ya mungkin Nah ini balik lagi Menjawab juga kok Nanti akan muncul pertanyaan Berarti kok yang sering Dimunculkan kok Yang Ismoyo Terus kok GPN Laut Apa Sebetulnya guru besar itu banyak Guru besar di Kita ngomong di Jawa aja Nusantara Jawa aja Banyak Kenapa Kenapa kok yang populer itu yang Yang Ismoyo Terus ada GPN Laut Nanti ada beberapa juga yang populer Kenapa ya Karena Mereka itu yang Paling gampang Ibaratnya orang itu Kayak mata pelajaran Punya kurikulum lah Untuk dilatih Untuk diberikan ke manusia awam Proses tahapannya itu Gampang diikuti Bukan gampang diikuti Dicernau Tata caranya itu Gampang lah Prosesnya gini Harus gini 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 Masih bisa Sedangkan guru besar Yang lain itu Seperti tidak ada Kurikulum Untuk memimbing itu Jadi prosesnya nanti Biasanya habis dari Misalnya Misalnya contohnya Yang Ismoyo Nanti akan dilempar Pas dilemparin Orang ini sudah Pemahaman spiritualnya Sudah setengah matang Jadi pas Biasanya kalau GPN lain Mereka ngomongin Sanepo Gini Oh dan anggap Maksudnya gini Tinggal jalanin Yang dua ini Spesifik memang Kayak orang itu Ngemongnya itu Lebih Ngemong Ngemong Nuntun-nuntunnya itu Lebih enak Sebetulnya Dijalaninnya pun Gak enak Berat Cuma kayak Gampang Oh caranya Misalnya Oh caranya aku berangkat Harus naik mobil Roda empat Ini bis gampang lah Dicernahnya itu gampang Caranya harus gini Gampang Yang lain-lain itu Agak berat Berat untuk dicerna Makanya setelah Proses dia disini Setengah mateng Seperbat mateng Saat Udah kamu tak liat Yang parah kesalahan Untuk belajar spiritual Tentang apa Yaudah Enak dia bisa terima Jadi kalau bicara Banyak Jangan kaget terus Namanya berubah-berubah Itu juga jangan kaget Dan ini sedikit disclaimer Berat banget ya Rahasik banget Sumpah Ini memang sebuah kearusan Ini sebuah kearusan Karena jujur Aku aja disini Deg-degan Takut ada yang salah ngomong Ada sesuatu yang sensitif Ini disclaimer Dari awal kita menyebutkan Nama Guru Besar Nusantara Bukan berarti Tim Bumbu Nusantara Kayak gini Gini banget Tapi karena kita percaya Di Nusantara sendiri Pasti ada ajaran-ajaran Yang itu Sangat Wow Yang diturunkan oleh Siapa lah Itu Maka itu Kita menyebut kata Guru Besar Nusantara Karena kami yakini Kami yakini Ada sebuah Ajaran baik Yang turun Dari Sebuah tabir misteri semesta Yang itu Entah turun dari siapa Dan di lelai kok Yang waktu di Bali Sempet Termension satu Jadi ya Oh Jadi semakin sedikit Tik Saya gak berani ngomong Tik Ah Ngel Ngel Bubar Bubar Ya Ya itu Itu Intinya itu lah teman-teman Bukan berarti kayak Terus kita Terlalu mengagumkan Tapi karena kita yakin Kita yakin Dari beliau-beliau Yang pernah hidup Dari lamanya masa Pernah Menyimpan sebuah ajaran Yang mungkin masih turun Di masa sekarang Dan Ajaran itu apa Nanti ya Kita lihat Sembari panjangnya Perjalanan Masa gak bisa kita langsung Sebut kayak Wah ajarannya ini Ajarannya ini Karena ajaran itu kan Sifatnya kan Luas Bisa dimaknai Luas Ini ngomongnya Hati-hati banget Mas Gendai Kurang asik Kurang lost Mas Mbak Sobo Langsung Ngeswen Ayo Mbak Sobo Langsung Darder Gak seru ini Masih Masih bingung Merangkai Kalau kita ngomong Gak apa-apa Jadi Saya seneng sekarang Lihat Mas Gendai Yang dulunya itu Sangat-sangat Darder Sekarang mau tanya Tidak pun hati-hati Bikir Karena tahu konsekuensi Tahu resiko Tahu hakikat ceritanya Seperti apa Itu memang Ya itu balik lagi Ternyata kalau kita Sudah mulai Dikasih tahu informasi Yang seperti ini Kehati-hatian Memang harus muncul Itu penting Harus Karena takutnya Nanti pas disampaikan Pemahaman teman-teman Itu berbeda-beda Karena kan Konsepnya ini kan Bukan dialog Kan monolog Saya masih Tentang cerita Teman-teman yang nonton Memaknainya Apa? Takutnya beda Beda kalau Dialog Pas kalau Mas Genta Saya tiktokan Akhirnya Mas Genta Punya pemahaman Oh yang dimaksud Seperti ini Yang mungkin Membuat Mas Genta Sekarang bercerita Pun hati-hati Harus hati-hati Jadi sebetulnya Kita harus Sampaikan ini Kita itu Sebetulnya Kemarin itu Ide-nya Mas Genta Setelah kita Dari coba Terakhir kita kemarin Di Cepuri ya Cepuri Terus Kebetulan kita Membah sosok Kuru besar Laut Ratu Kidul Sudah Sudah Sante aja Ratu Kidul Saya senyumnya Yakin Ratu Kidul Dan kebetulan Sosoknya Ada manusianya Pandemahan Senopati Udah Buka Jadi rananya Dan kebetulan Kemarin itu ada Mungkin Celetukan saya Yang langsung Ditangkep Sama Mas Genta Wah ini bagus Ini bagus nih Buat keren Saya mumet Abis itu Jadi waktu itu Saya kalau teman-teman Pelatihan video sebelumnya Kalau belum tonton Silahkan tonton Ada kata saya Jadi sebetulnya Pandemahan Senopati Juga diajak nih Kayak wisata religi Ke suatu tempat Di South Sama Mas Genta Wah Tempatnya mana aja Ini Mumpet saya Akhirnya Wah Yaudah Jadi intimnya Nanti kita Mau jalan Ini adalah Napatilas Di tempat mana saja Pandemahan Senopati Diajak wisata religi Oleh Ratu Kidul Saya gak ngomong Guru Besar Mas Antara Laut Lagi Ratu Kidul Ratu Kidul Tapi kalau teman-teman Mengartikan Ratu Kidul Guru Besar Mas Antara Ya itu penjelasannya Kayak kita tadi Itu ya Udah itu Jadi ini kita mau Napatilas itu Ini saya mau tengahin Jadi saya mau tengahin Bahwa Tempat-tempat itu Adalah tempat Dimana Pertama Tempat Proses Laku Ratu Kidul Eh Ratu Guru Besar Nusantara Laut Sebelum Jumenang jadi Ratu Kidul Oke Diingat-ingat Baik tempatnya Jumenang itu apa Arti kata Jumenang itu apa Jumenang itu sebelum Menjadi dan bertahta Jadi ratu Penguasa Laut Selatan Lah Wadah Susah mengomong Diartikan buat teman-teman Ada Tempat Dimana tempat itu Muncul atau didatangi Setelah dia Jadi ratu kidul Jadi ada dua tempat tadi Sudah yang sebelum Masih proses laku dia sebelum Jadi ratu kidul Ada tempat sesudah Satu lagi ada tempat yang Dimana Sebelum dan sesudah Ratu Kidul Sedang ke situ Kenapa ke situ Berarti kan tempatnya istimewa Atau Istimewa Atau banyak kenangan Atau apalah Banyak Nah itu Pemuda Masinopati Diajak nih Keliling wisata religi Wisata religi Berarti ada sisi wisata Ada sisi konsep Setidaknya Ada sesuatu yang Bisa diberikan Ke Pemuda Masinopati Yaitu mungkin Peningkatan spiritual Kayak hal-hal yang baik Ada nilai-nilai yang baik Di tempat itu Filosofinya apa yang harus disampaikan Itu Tentang ini Mitos romantisme Yang itu Apakah akan ada Ya nanti Kita bahasnya di pertempat Itu di pertempat Tempat-tempat mana aja Ya ini kita Kalau tempatnya kan banyak Sebenarnya tempatnya banyak Tempatnya banyak Kita coba Coba milah-milah Yang mana yang Masih Boleh disampaikan Dan masih mudah Untuk dicarna Karena Kalau bicara tempat Itu nanti Ada tempat-tempat Sebetulnya itu Agak berat Agak berat Untuk dicarna Karena terkait Mitologi yang ada Balik lagi Nanti Makanya tadi awal Kita ngobicara Masalah bawah Nanti kita akan Bapak suatu tempat Jangan lihat Tempatnya Mitos yang beredar Dalam artian Mitos beredar itu Jangan lihat gini Misalnya kita lihat Tempat ini adalah Tokoh A Jamannya tahun sekian Jangan dilihat itu Itu mitos itu Sengaja dikaburkan Jadi karena mitos ini Juga akan muncul Di tempat lain juga Di zaman yang berbeda Masa mitosnya kok Banyak Tapi tahunnya beda Namanya mirip-mirip Berarti itu pernah terjadi Tapi tahun Nama mungkin Ada yang dibikin mirip Ada yang disamarkan Tapi peristiwanya Pernah terjadi Itu Jadi kita akan Bercerita dari Proses Oh ada proses Proses Sebelum menjadi Ratu Kidul Dia harus ngapain aja Kenapa dia akhirnya itu Sampai dia nanti Sudah jadi Ratu Kidul Masih ke tempat situ Akhirnya dia ajak lah Pandiman Sidopati Untuk mengunjungi tempat-tempat itu Spesialnya seperti apa Ya kita ikutin Itu aja Begitu Mas Kiranya cukup lah ya Ini adalah sedikit-sedikit Gambaran aja Untuk apa yang akan kita lakukan Nanti Ya sebisa mungkin Kalau tadi Mas Kiranya bisa Tentang teman-teman Saya akan bantu Ngeyel Tentang teman-teman Saya juga akan ngeyel Maksudnya Nggak apa-apa Maksudnya kita harus Maksudnya Intinya nanti Pembenaran Sebenarnya pembenaran Saya pengennya bukan Saya tidak ingin membenarkan Mas Genta juga Tidak ingin membenarkan Sisi Mas Genta Maksudnya Ayo Sama-sama teman-teman Yang kalau memang tergerak Untuk mencari Ya kamu laku Kamu cari Kamu gali Saya yakin teman-teman Sobat awam Bumi Nusantara Yakin punya Potensi untuk Menggali Nanti kita Akan coba Ke masing-masing tempat itu Kita mulai Oh ini loh ceritanya Oh seperti ini loh Prosesnya seperti ini Apa sih filosofinya Di dalamnya Apa sih dicari Ada drama Apa Bahkan nanti ada Tempat-tempat yang berbau Drama-drama Itu ya Mungkin kita akan coba Sampaikan Se Apa ya Semampunya dalam artian Di koridor patas-patas Yang etis untuk disampaikan Karena ada tempat-tempat Yang ternyata Gai etis juga Kalau terlalu dibuka Belak Karena terkait hal yang Mungkin kurang Kurang baik Atau kurang Kurang elok Untuk disajikan Ya pasti akan dipilah-pilah Juga lah teman-teman Bisa mungkin kita juga Akan mencari Aman Untuk kita Sendiri Ya weh Berarti kita akan mulai Dimana nih awal Awal Sebenarnya Kita akan mulai Di Daerah Jawa Timur Oke kita akan mulai Di Sendang Wedodaren Ngawi Jawa Timur Seragen Jawa Tengah Ngawi Jawa Timur Belajaran geografi Mas Genta Saya rasa dulu bolos Saya bodoh Teman-teman buka Di situ ada namanya Sendang Wedodaren Mungkin disitu Ya nanti Detailnya kita kesana Intinya Balik lagi Kok bahasnya Sedang Wedodaren Itu kan legendanya Joko Tarup Dan Nawang Mulan Ya Si Joko Tarup Dan pencurian Selindang Tujuh Pidadarian Berbicara mitologi Ratu Kidul Itu kita Salah satu versinya Adalah tentang Joko Tarup Dan Nawang Mulan Ada lagi Kalau Sunda Tentang Kanita Sunda Nawang Mulan Juga ada lagi Nanti Yang Batak itu apa Tas Kita ada tasnya Biding laut Biding laut Ada yang itu Macem-macem Banyak Dan kita bicara Yang Nawang Mulan Aja versinya Banyak Dewi Kandita Juga ada Nawang Mulan Banyak Dan setelah Timbuk Sentara Coba untuk Menggali Ternyata memang Memulainya Ratu Kidul Itu di Sendang Widodaren Balik lagi Sebelum kita Ke Sendang Widodaren Jangan melihat Konteksnya Legenda Joko Tarup Masanya Kiakeng Tarup Yang keturunan Mojopait Yang nanti Urutannya Buduan Kejawen Punya Anawang Situ Belum tentu Itu juga Cuma Ada peristiwa Dimana Di tempat itu Ternah Peristiwa terjadi Proses Pertama Ratu Kidul Sebelum menjadi Ratu Kidul Prosesnya disitu Jadi maksud saya Mengutang ini Untuk saat ini Teman-teman Tolong letakkan Logika-logika Yang Banyaknya mitos Yang masuk Berbagai zaman Berbagai nama Tolong sisikan dulu Untuk bisa menerima Ini lebih Lebih enak Biar lebih mengalir Karena saya sendiri pun Waktu menerima Itu tuh Banyak bantan Kok ini Kok gini Kok gini Ternyata setelah mengalir Oh ini Runtutnya Kita ke situ nanti Untuk menggali lebih dalam Oh bener gak sini Oh seperti ini Oh bukan gini Tapi gini loh Gitu loh Kita negasin aja disitu Oh ternyata Dapat tambahan cerita Oh ternyata gak boleh Atau apa ya Mencari kemungkinannya Bersama lah Jadi kita ini Rencana ngawi Dan akan berlanjut lagi Sampai ke Jawa Barat Ini masih Serangkaian Jawa Rencana ada Sekitar Cuma kita akan Coba Menampilkan itu Dari mulai awal Sampai akhir Maksudnya Awal permulaannya Dia sebelum jadi Ratu Gidul Proses laku Sampai akhirnya Titik mana yang membuat Dia titik terakhir Dia laku Untuk akhirnya Dia jemuneng jadi Ratu Gidul Jadi kita awalin Di Sendang Widadaren Nanti kita tutupin Di suatu tempat Dimana ya itu Nanti kalau tutupannya Nanti tempatnya ada Itu makanya kita Nanti kita juga Nanti kita juga akan Mengajar Mbak Tasya Kurang akhir Harusnya kalau Ratu gak ada Wanitanya Nah itu loh Tujuhnya itu Karena ada beberapa tempat Yang kita membutuhkan Sosok wanita Dulu mas Genta terus Mumat Pangeran kekelapan lagi Intinya Siapa Mau Biar teman-teman Ngeliatnya Jangan Mas Genta doang Yang meluka Santai-santai Ada teman Bukan kita ingin Yang ngajak Sudut pandang Sudut pandang Tersial Maksudnya Biar sama-sama enak Dari berbagai Mungkin Sudut pandang lain Kan lebih Nambah Mungkin bisa nambah Bukan wawasan Buat saya juga Ternyata mungkin Saya ngeliatnya Dari sisi Belat bangunan itu Saya ngeliatnya Dari sisi genteng Mas Genta Dari sisi fondasi Mungkin Mbak Tasya Yang ngeliat Oh Tiangnya Detail Tiangnya Saya detail Gentengnya Sama-sama Kita bagi tugas Itu aja Biar lebih asik Ceritanya Ngomong apalagi Yuh Rosdol Yang mesti Yang mesti Ngomong GKP Request Apa lagi Bapak Teman kita Selalu Request depan Gak bapak Gak usah dikat Gak usah dikat Ayo ngomong Titisan Gitu-gitu Kan Kaya 6 bulan Banyak Kau bisa Banyak Wah Ini berarti Konsep Ini Oh iya Ini penting Ini penting Jadi Nanti Ini penting Kenapa Memang Akan muncul Mitos-mitos Juga Kan banyak Asal-masal Tukidul Dari Sunda Candita Ada Naum Bulan Itu memang Nanti Itu ada Harus Ini sembari jalanan Kita sembari jalan Kita sembari Di tempat lokasi Kita menegaskan Bahwa Sebetulnya Ada proses itu Proses itu Menitis Nitis itu Jangan diartikan Terus Seperti seolah Dengan reinkarnasi Bukan seperti itu juga Ada proses Nitis itu Proses Nitis yang Di masanya Itu Yang tadi kita ngobrol Proses Nitis yang di masanya Itu kayak Hanya menempel Menempel Ada unsur Dari Dari Ratukidul Atau Geben laut Nempel Di sosok-sosok itu Itu biasanya Kalau nitisnya Sudah mulai ranahnya Ke Sudah jumeneng Sudah jumeneng Dia masih Suka nempel Ke seseorang Tapi fungsinya untuk Orang ini Sosok perempuan ini Biasanya perempuan-perempuan itu Untuk mendampingi Sosok laki-laki Untuk nguatin Laki-laki punya tujuan apa Terus nanti ada Proses nitis juga Nitis yang Menimbulkan Banyak cerita versi Dari mana aja Karena memang Sifatnya Atau apa Secara energi Atau apalah Pecahnya itu Dibagi Kesini Akhirnya Memunculkan cerita Banyak versi Dari sana Mana yang benar ya Itu proses dicarinya Serunya disitu Yang itu membuat Membuat Kitanya Bisa menerima Oh jadi seperti ini Kenapa kok pas Di tahun yang sama Ini juga dianggap Masih ada titik Sama Kok sana juga yang Tahun yang sama Di arah sana kok iya sama Memang bisa seperti itu Punya fungsi masing-masing Nanti di garis ceritanya Serunya itu Mungkin nanti itu ada Mungkin gampangnya nanti Memahaminya pas di tempatnya Atau apa Cuma garis besarnya itu Agak berbeda dengan Moksa Jadi kalau nitis itu Memang wajah Gingin lah Kalau nitis-nitis Mau nitis tipis Nitis perempat Setengah Kok jadi bilangan Bingungan Ngomongin Nitis tipis Nitis setengah Nipis full itu Wajahnya enggak 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 sama Bisa berubah-berubah Cuma ya dia Dengan kecantikannya Mirim-mirim Atau cuma Beleger wajinya Enggak akan sama Tapi kalau sudah lahirnya Nanti yang Proses moksa Itu akan Mewujudkannya sama Nanti ceritanya akan berbeda Guru besar nusantara laut Sama darat Misalnya akan berbeda Itu Konsep-konsep yang berbeda Jadi Kalau saya boleh katakan bahwa Proses-proses manusia Yang sudah moksa pun Nanti Jalan selanjutnya Dia sudah menjadi guru besar Untuk manusia yang lain Jadi ruwet kan Nanti akan memunculkan definisi Bahwa guru besar nusantara itu Bukan hanya pure dari Makhluk kedewatan Iya Bisa jadi Asal-masalnya dari manusia Yang sudah moksa juga Tapi orang moksa Sudarananya kayak Seolah-olah seperti Makhluk kedewatan Akhirnya kan Karena nanti dia Konsepnya bimbing Bimbing manusia selanjutnya Mumet kan? Mumet saya Mumet Ayo takut nopo Mumet toh Mumet Aput Mas Tio Ini yang tanya Mas Tio teman-teman Kalau ada apa-apa Dikejar Mas Tio Biasanya teman-teman Jadi tahu lah Nanti Kalau ada Kesamaan-kesamaan Nama tokoh Tolong Dipegang juga Tadi kayak konsep moksa Mana yang konsep Nitis Nanti kita sembari jelasin Pas di lokasi Biasanya nanti di awal Di Sendang Bedodarem itu akan Proses nitis Apa itu akan Karena itu Sendang Bedodarem Bedodarem nanti itu adalah Titik Yang menurut Bumi Nusantara Titik permulaan Ratu Gidul Nanti pasti kan ada protes Oh nggak bisa Yang dari Misalnya Nisan Ditarah Sudah Galung Oh nggak bisa Dari Galung misalnya beda Dari Pajajaran beda Kan beda Ya nggak apa-apa Menurut kita Prosesnya itu disitu Nanti ada Nanti itu mungkin Dijelaskan di lokasi Masalah nitis Ditebelin disitu Banyak Nanti minta request Banyak ngobrol dia Lokasi disitu Untuk lebih Karena penting Teman-teman Pentingnya gini Proses awal itu penting Untuk bisa menerima Untuk proses selanjutnya Tempat-tempatnya Kalau itu sudah Belum bisa menerima Jangan dipaksain juga Nggak seru ya Karena saya ngerasain Nggak serunya Ngerasain Saya harus lari ke Gunung Wilis Untuk menenangkan Untuk membuang Logika saya Membuang Pengetahuan literasi saya Yang ternyata cukup Banyak menganggu Yang membuat saya harus Agak merijak Itu ternyata ya Ternyata setelah didalami Tambahan teman-teman kita Teman saya Yang memberitahu Gini nonton Oh seperti ini Pemahamannya Akhirnya membuat beda Oh seperti Justru Nanti ke tempat-tempat selanjutnya Itu juga pembuktian Oh emang bener nih tempatnya Sesuai ceritanya Ceritanya itu Insya Allah ceritanya Yang nggak umum Memang nggak ada Di literasi mungkin Nggak umum teman-teman Jadi jangan kaget Mungkin tempat-tempat yang Buat teman-teman itu yang Biasa ternyata Tempat yang Bagi orang lain Wow ternyata Bisa jadi Sudah ada kerasa kita Soalnya Gak usah dibahas tempatnya apa Is Om Neh Itu ya Ini teman-teman Ini cuma sekirah saja Introduction Dari kita Soal perjalanan Yang akan kita Lakukan Selama Bisa bikin konten Buat berapa bulan 2-3 bulan Jadi semoga juga Teman-teman Nggak bosan Harapannya kita Kita disini belajar bareng Bukan Bumi Nusantara Kan menjadi pakem Yang akan kalian pegang Enggak Tapi ini adalah perjalanan kita Bareng-bareng Selama 2 atau mungkin 3 bulan Semoga Ya bisa Memberikan pelajaran Yang baru lah Untuk teman-teman semuanya Itu kalau Memang Banyak benernya Atau banyak salahnya Yaitu lah Murni kajaiban Dari sebuah perjalanan Ya kalau boleh Dikatakan adalah Kalaupun ada Kemenaraan di cerita ini Ya kita cuma titipan Seperti bahasa Kalaupun salah Yus Pasti 100% Salah saya Sama Mas Genta Menyampaikan Itu aja Pasti salahnya Itu saya Sama Mas Genta Yus Itu aja Paling kapal Dan nanti Kalaupun Ada sesuatu Di video kita Penelusuran Itu ada sesuatu Yang mungkin Kurang Elok Bisa disampaikan Dalam bentuk lisan Mungkin Mas Genta Next nya akan mencoba Saya gak tau nanti Apa bisa dibuat Versi buku Atau apa Yang mungkin Mungkin kalau Biasanya kan orang Melihat video Sama baca Itu lebih bisa Meresapinya kan beda Mungkin ada Ya kita lihat Berat Itu aja Ini sudah malam Ini Kita lagi di rumah saya Kita mau lanjutkan Mulai perjalanan malam ini Biar besok pagi Kita bisa sampai Suatu tempat Itu aja Monggo ditutup Mas Genta Teman-teman Terima kasih Sudah mendengarkan Obolan kami Cukup ngalor gitu Cukup Boring Cukup Sepaneng Tapi ya Gak apa-apa Karena menurut kami Obolan ini Memang harus disampaikan Sebelum Perjalanan ini Dimulai Jadi ya Mohon doa Sengah juga Teman-teman Semoga Semuanya diberikan Kelancaran Dari awal Hingga akhir Semoga yang Bisa kita Tangkap Dalam lokasi Bisa kita Sajikan dengan Baik juga Teman-teman semuanya Dan Ya Pokoknya selalu Minta doa Dari teman-teman semuanya Selalu minta Views Dari teman-teman semuanya Semoga kita tetap Waras Sampai akhir perjalanan Dan Terima kasih Dan selamat Menyaksikan Seris baru Dari Bumi Nusantara Berjudul Jejak Asmara Sang Baginda Baginda Salah kan Geroge Mesti ini Oh Dilangi Dalam Seris baru Dari Bumi Nusantara Jejak Asmara Sang Paduka Padukanya siapa aja Nanti Tau Terima kasih Terima kasih Dan sampai bertemu lagi